Verdi Sambu, saudara, dipastikan terus ditahan meski masa penahanannya habis tanggal 9 Januari nanti. Permohonan perpanjangan penahanan yang dilakukan atau diajukan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan telah dikabulkan. Permohonan perpanjangan penahanan Verdi Sambu dan sejumlah terdakwa lain telah disetujui oleh pengadilan tinggi Jakarta. Masa penahanan Verdi Sambu diperpanjang selama 30 hari hingga 6 Februari mendatang. Jika selama perpanjangan 30 hari persidangan belum tuntas, Majelis Hakim bisa kembali mengajukan perpanjangan 30 hari tambahan. Permohonan perpanjangan yang diajukan oleh Majelis Hakim melalui pengadilan negeri Jakarta Selatan sudah dikabulkan oleh pengadilan tinggi. Suratnya sudah kita terima, perpanjangan yang pertama 30 hari diberikan itu dari tanggal 8 Januari 2023 sampai tanggal 6 Februari 2023. Nah apabila nanti di dalam perpanjangan yang pertama sampai tanggal 6 Februari 2023 pemeriksaan belum selesai, maka pengadilan negeri, Majelis Hakim melalui ketua pengadilan akan mengajukan perpanjangan 30 hari yang kedua. Informasi selengkapnya ada Jurnalis Kompas TV, Gracia Adur yang akan melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Gracia, selamat siang. Richard Eliezer ini jadi satu-satunya terdakwa yang statusnya GC, Justice Collaborator atau Penguak Fakta dalam kasus pembunuhan berjana Yosua. Gimana sebenarnya peluang Eliezer dalam mendapat keringanan hukuman, Gracia? Baik Irianda dan juga Saudara, ini masih menjadi bahan pertimbangan dari Hakim. Karena sampai hari ini pun di dalam ruang persidangan masih ada perdebatan antara terdakwa Richard Eliezer dan juga terdakwa Ferdi Sambo soal perintah Ferdi Sambo untuk membunuh Brigadier Yosua, Saudara. Nah pada sidang beberapa hari lalu, terdakwa Richard Eliezer ini masih menceritakan soal bagaimana kronologi ia mendapatkan perintah dari Ferdi Sambo untuk membunuh Brigadier Yosua. Dalam keterangan yang ia sampaikan, Eliezer tetap yakin bahwa ia mendapatkan perintah Ferdi Sambo dengan kalimat bunuh Richard. Sedangkan hal ini ditepis oleh terdakwa Ferdi Sambo bukan perintah untuk bunuh Richard tetapi kalimatnya adalah hajar Richard. Nah berkaitan dengan kedua hal ini yang juga masih menjadi perdebatan di antara kedua terdakwa ini, maka beberapa hari lalu ini mendatangkan saksi ahli meringankan dalam sidang pada tanggal 3 Januari 2023. Sidang yang menghadirkan saksi ahli ini menghadirkan dari Universitas Hasanuddin yang bernama Said Karim. Dalam kesaksiannya ia mengatakan bahwa bisa jadi perintah Ferdi Sambo kepada ajudannya ini dimaknai berbeda oleh ajudannya. Apalagi pada saat itu ajudan Ferdi Sambo itu membawa senjata. Sehingga ketika Ferdi Sambo menyampaikan perintahnya ini bisa dimaknai berbeda sehingga terjadilah penembakan pembunuhan terhadap Brigadier Yosua Huta Barat Saudara. Nah ini yang masih menjadi pertimbangan hakim Irianda. Apalagi status dari terdakwa Eliezer ini merupakan penguak fakta di dalam persidangan. Apalagi juga Eliezer ini mendapatkan perlindungan dari LPSK sebagai justice kolaborator yang ini tidak bisa dimainkan pertanggung jawabannya. Karena harus menyampaikan secara jujur dan tidak berbohong. Oleh karenanya ini juga masih menjadi pertimbangan ditambah lagi juga opini publik Irianda ini juga bisa menjadi sedikit bahan pertimbangan dari hakim terkait kasus ini. Beberapa hari yang lalu juga kuasa hukum dari Richard Eliezer Rodita La Pesci juga meminta kepada majelis hakim agar hukuman dari Richard Eliezer ini bisa diringankan. Alasannya kenapa? Karena menurut kuasa hukumnya Eliezer selama persidangan ini sudah menyampaikan keterangan secara jujur apalagi ada status justice kolaborator yang ini juga masih sangat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa. Selain itu juga yang menarik beberapa hari lalu majelis hakim dari kasus pembunuhan Brigadier Yosua ini sempat datang ke TKP Durian III Jakarta Selatan. Tujuannya mengapa? Untuk mengaitkan semua keterangan dari saksi maupun terdakwa dan ini juga sebagai proses untuk meyakinkan hakim terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan selama persidangan ini saudara. Nah itu tadi soal kasus pembunuhan Brigadier Yosua. Nah kalau soal kasus perintangan penyidikan, Ferdi Sambo ini sempat menjadi saksi dari ke-6 terdakwa kasus perintangan penyidikan. Selama pemeriksaan, Ferdi Sambo berulang kali menyatakan rasa bersalahnya karena sudah melibatkan ke-6 terdakwa ini. Bahkan dalam pemeriksaannya, Ferdi Sambo meminta agar ke-6 terdakwa ini tidak di PT DH. Oke kalau untuk peluang Eliezer sendiri dalam mendapat keringanan hukuman berarti masih juga tentunya ini ada beberapa hal yang kemudian akan dipahami lebih lanjut ya. Oleh majelis hakim salah satunya status GC-nya itu ya. Nah sidang Eliezer sendiri ini selangkah lebih cepat ya Gerat ya. Pekan depan Eliezer sudah menghadapi sidang tuntutan. Nah untuk proses sidang 4 terdakwa lainnya seperti apa? Ya baik Iryanda, meskipun terdakwa Eliezer sidangnya selangkah lebih cepat karena minggu depan adalah untuk terdakwa Eliezer masuk dalam sidang tuntutan dari Jaksa Penutut Umum. Tetapi untuk 4 terdakwa lainnya dalam kasus pembunuhan Brigadier Yosua ini masih menjalani pemeriksaan. Yang pertama untuk hari Senin tanggal 9 Januari ini adalah ageda pemeriksaan untuk terdakwa Rikirizal dan Kuatma Aruf. Kemudian hari Selasa tanggal 10 Januari terdakwa Ferdi Sambo. Hari Rabu 11 Januari terdakwa Putri Candrawati. Nah kalau untuk sidang tuntutan yang disampaikan sidang tuntutan untuk terdakwa Richard Eliezer ini nanti akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023. Sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ini nanti akan berlangsung pada tanggal 12 Januari dan juga 13 Januari. Untuk terdakwa selain Eliezer yang masih menjalani sidang pemeriksaan ini mempunyai rangkaian yang cukup panjang. Apalagi masa penahanan Ferdi Sambo ini sudah diperpanjang oleh pengadilan negeri Jakarta yang sebelumnya tanggal 9 ini akan diperpanjang selama masa 30 hari sampai pertengahan bulan Februari. Irianda dan juga saudara kita tunggu bersama jalannya proses persidangan ini nanti akan seperti apa semoga ini juga hasilnya bisa dituntut dengan seadil-adilnya. Terima kasih. Jurnalist Kompas TV, Gracia Andur langsung dari Mabes Polri, Jakarta.